Kisah, Legenda, Chris Nogo Sosro dan Sabuk Inten Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-138. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, di dalam hati kecilnya, Lembu Sora bersyukur pula bahwa Laskarnya tak terlibat dalam pertempuran dengan Laskar Banyu Biru itu. Sebab dengan demikian, ia akan terpaksa meninggalkan Banyu Biru dengan nama yang ternoda, kalau terpaksa Laskarnya tak mampu melawan Laskar Arya Saloka itu. Tetapi yang kemudian menguasai perasaan Sawung Sariti adalah sifat-sifatnya yang kurang baik. Ia menjadi iri hati, iri hati terhadap kemampuan Arya Saloka memimpin Laskarnya, iri hati terhadap kegagahan Laskar itu. Apalagi ketika ia melihat eyangnya tampak bangga dan ayahnya bersedih. Sebelum Laskar itu habis sampai ke ujungnya, ia sudah memalingkan mukanya. Bagaimana anak mas? Terdengar suara di belakangnya. Hmm, geramnya. Bagaimana menurut pendapatmu Galunggung? Tak berarti, sahut orang itu. Besok atau lusa, Laskar yang sombong itu pasti sudah akan dihancurkan oleh arus Laskar gabungan dari golongan hitam itu. Sawung Sariti mencipirkan bibirnya. Laskarnya tak begitu banyak. Apa yang dibanggakan? Yang datang hanya separuh Tuhan. Tiba-tiba terdengar suara lain di sampingnya ketika keduanya menoleh, dilihatnya serengga berdiri di situ. Dari mana kau tahu? Tanya Sawung Sariti. Dari pengawal, jawab serengga. Omong kosong. Sahut Galunggung dengan wajah yang dilapisi oleh kedengkian. Serengga kemudian berdiam diri. Yang lain pun diam. Sekali lagi mereka melayangkan pandangan mereka kepada pasukan yang lewat. Namun sesaat lagi habislah barisan itu. Mereka yang menyaksikan, segera kembali pula ke tempat masing-masing. Sebagian besar dari mereka merasa bahwa pekerjaan mereka akan diperingan karena kedatangan Laskar itu. Bahkan mungkin nyawa mereka pun akan selamat pula. Laskar Pamingit akan bebas dari kemusnahan mutlak. Meskipun demikian, kemampuan tempur Laskar Banyu Biru masih perlu diuji. Malam itu, Laskar Banyu Biru beristirahat di tempat yang sudah ditentukan. Di halaman banjar desa yang tak begitu luas. Sehingga sebagian besar dari mereka harus duduk bersandar pakar di sepanjang jalan desa di muka banjar itu. Namun mereka dapat merasakan kenikmatan dari waktu istirahat itu. Arya Saloka, Mahesa Jendar, Kebukanigara kembali duduk bersama-sama dengan Ki Ageng Soradipayana, Ki Ageng Lembusora, Sawung, Sariti, dan Wulungan. Ki Ageng Soradipayana kemudian mengambil seluruh pimpinan di tangannya. Tak ada pilihan lain ayah. Jawab Lembusora. Ki Ageng Soradipayana mengangguk-anggukkan kepalanya. Terima kasih atas keikhlasanmu, Lembusora. Selanjutnya orang tua itu membuat perintah-perintah yang harus dilakukan oleh Arya Saloka beserta Laskarnya dan Lembusora dengan Laskar Pamingit. Menurut perhitunganku, serta pengintai-pengintai yang datang sampai saat terakhir, mereka tidak akan menyerang kedudukan kita sekarang ini. Kata Ki Ageng Soradipayana sebab mereka merasa bahwa jumlah Laskar mereka tidak terlalu banyak sehingga mereka lebih senang menanti kita datang menyerang. Tak seorang pun yang mengajukan pendapatnya. Karena itu, orang tua itu meneruskan. Kita masih mempunyai satu hari untuk beristirahat. Lusa kitalah yang mengambil peran, menyerang kedudukan mereka. Kita mengambil daerah pertempuran yang luas dengan gelar Jinantrasawur atau gelar-gelar yang lain yang menebar Garudang Layang atau Sapit Urang. Tiba-tiba orang tua itu teringat bahwa di antara mereka duduk seorang bekas perwira prajurit pengawal raja yang pasti mempunyai perhitungan-perhitungan yang cukup cermat dalam peperangan antara dua pasukan yang berjumlah besar. Karena itu segera ia berkata, Bukankah begitu, Anggir Mahesha Jenar? Mahesha Jenar sadar pada kedudukannya, maka ia pun menjawab, Demikianlah Ki Ageng. Namun aku ingin mengusulkan untuk melawan mereka yang biasa bertempur tanpa aturan dan terlalu percaya pada kesaktian pemimpin-pemimpin mereka. Biarlah di antara kita pun ada beberapa orang yang terlepas dari ikatan gelar untuk melayani pemimpin-pemimpin mereka yang tak mau mengikat diri itu. Bagus, sambut orang tua itu. Kita pun mempunyai orang-orang semacam itu di sini. Titis Anganten misalnya. Baru saat itulah Mahesha Jenar teringat bahwa di dalam Laskar Pamingit itu terdapat seorang sakti yang bernama Titis Anganten. Karena itu kemudian ia bertanya, Dimanakah Paman Titis Anganten itu? Ia berkeliaran sepanjang hari. Jawab Ki Ageng Soradipayana. Tapi ia hadir dalam setiap pertempuran. Kalau demikian, biarlah Paman Titis Anganten. Kita perhitungkan pula. Siapakah para pemimpin golongan hitam dari Angkatan Tua itu? Tanya Mahesha Jenar. Bugel Kaliki, Simarudra, Pasing Singan, Nagapasa, dan Surasarungi. Jawab Ki Ageng Soradipayana. Nah, kalau demikian, kita pun harus melepaskan lima orang dari ikatan gelar itu. Bahkan barangkali lebih dari itu. Untuk melawan tokoh-tokoh muda mereka. Seperti Lowoiju dan Jakasoka. Sahut Mahesha Jenar. Ki Ageng Soradipayana menganggu-anggukan kepalanya. Tetapi siapakah lima orang itu? Mungkin dirinya sendiri dapat melayani setiap tokoh sakti lawan mereka itu. Orang kedua adalah Titis Anganten. Tetapi lalu siapa? Mahesha Jenar sendiri merasa bahwa ia pun sanggup untuk menyerahkan dirinya dalam pengabdian itu. Namun agaknya sulitlah baginya untuk menyatakan diri. Tetapi dengan tak diduga-duga terdengarlah suara sawung sariti dengan nada yang tinggi. Siapakah lima orang itu? Ki Ageng Soradipayana menarik nafas. Ia melihat wajah cucunya dengan kecewa. Juga nada suaranya tak menyenangkan. Namun orang tua itu menjawab. Sudah menjadi kewajibanku untuk menjadi orang yang pertama cucu. Sedang yang kedua Eh yang mutitis Anganten. Kata-kata orang tua itu terputus. Ia ragu-ragu untuk meneruskan. Dan memang tak diketahuinya siapa yang akan disebut namanya. Lalu siapakah yang ketiga? Keempat dan kelima. Sawung sariti mendesak. Ki Ageng Soradipayana menggeleng-gelengkan kepalanya. Jawabnya. Aku belum tahu sariti. Sawung sariti tersenyum. Senyum yang mengundang seribu satu macam kemungkinan. Katanya. Kenapa bukan paman Mahesha Jenar yang berkasa? Serta sahabatnya dari karangtumaritis itu? Sawung sariti mengharap bahwa Mahesha Jenar tidak akan menolak di hadapan sekian banyak orang. Kalau Mahesha Jenar menerima tawaran itu. Apakah ia mampu berbuat demikian? Di gedangan. Simar Rodra dan Bukil Kaliki pernah mengalami kekalahan. Namun ia tidak yakin bahwa kekalahan itu disebabkan karena Mahesha Jenar dan sahabatnya itu. Beberapa laskarnya melihat seorang berjubah abu-abu ikut serta membantu mereka. Dan ia tidak tahu siapakah orang berjubah abu-abu itu. Apakah ia pasing singan? Tetapi pasing singan tidak akan gila. Malahan mungkin eyangnya itu sendiri atau titis anganten atau kiageng pandan alas. Sekarang tanpa bantuan seorang pun, Mahesha Jenar pasti akan binasa. Bukankah Arya Saloka tak banyak berarti tanpa Mahesha Jenar? Oleh perhitungan itu, Sawung Sariti menjadi tegang menunggu jawaban dari orang yang diderumuskannya ke dalam kesulitan itu. Mahesha Jenar tidak dapat tepat menebak maksud anak itu. Namun ia merasa bahwa ada sesuatu maksud terkandung di balik kata-katanya. Meskipun demikian perlahan-lahan ia menjawab, Baiklah Anggir, kalau Anggir Sawung Sariti berpendapat demikian serta kiageng Soradipayana menyetujuinya, aku dan sahabatku dari Karangtumaritis ini akan bersedia untuk membantu. Kiageng Soradipayana terkejut mendengar kesanggupan Mahesha Jenar itu karena itu ia segera memotong. Anggir Mahesha Jenar, sebenarnya tidak perlu diartikan bahwa setiap orang harus melawan satu di antara mereka. Aku pernah memakai cara yang lain, kelompok demi kelompok. Sebelum kiageng meneruskan kata-katanya, Sawung Sariti telah menyelah. Usaha itu ternyata gagal. Setiap kali, lima atau enam di dalam kelompok itu terbunuh. Kalau demikian, Mahesha Jenar menengahi, biarlah aku berada dalam kelompok-kelompok itu. Demikian juga kakang putut Karangjati ini. Biarlah ia berada pada kelompok yang lain. Kiageng Soradipayana tak dapat berbuat lebih baik lagi selain menyetujui terakhir Mahesha Jenar itu. Sawung Sariti menjadi agak kecewa karenanya. Namun bagaimanapun juga ia mengharap Mahesha Jenar akan masuk ke dalam perangkapnya. Demikianlah, akhirnya mereka masing-masing meninggalkan pertemuan itu kembali ke dalam lingkungannya. Aria Saloka, Mahesha Jenar dan Kepukanigara ke halaman Banjar Desa sedang lembu Soradipayana dan Sawung Sariti kembali ke dalam pasukannya yang payah. Di dalam kelompok yang kecil itu, tinggallah Kiageng Soradipayana dan Wulungan yang akhirnya mereka mempergunakan sisa malam itu untuk beristirahat. Pagi-pagi benar Kiageng Soradipayana telah bangun. Ia menunggu kalau ada tanda-tanda atau laporan bahwa orang-orang dari golongan hitam mulai bergerak. Tetapi ternyata bahwa perhitungannya benar. Hari itu mereka masih dapat beristirahat sehari penuh. Sebelum pada keesokan harinya mereka harus bekerja mati-matian. Kesempatan hari itu dipergunakan untuk menyusun kembali pasukan pamingit serta menempatkan mereka ke dalam pondok-pondok di desa itu. Demikian juga Laskar Banyu Biru pun telah disediakan tempat-tempat untuk bernahung dari dinginnya embun malam. Pada malam harinya, keadaan menjadi bertambah tegang. Mereka harus beristirahat sebaik-baiknya sebab mereka tahu bahwa besok mereka harus bertempur kembali. Yang paling tegang di antara mereka adalah Arya Saloka. Ia selalu teringat kepada ibunya. Kalau besok ia menerobos pertahanan golongan hitam dan dapat mendesaknya, apakah yang akan dilakukan oleh golongan hitam itu terhadap ibunya? Tetapi ketika ia sedang berangan-angan di muka pondoknya, tiba-tiba muncullah dari kegelapan malam. Seorang yang bertubuh kecil berjalan seperti seorang perempuan mendekatinya. Beberapa langkah di mukanya, orang itu berhenti dan bertanya, Arya Saloka kah ini? Arya Saloka tahu siapa yang datang, karena itu ia berdiri dan menyambutnya. Ya, Eyang. Orang itu tertawa perlahan-lahan. Kau sedang bersedih? Tidak, Eyang. Sahut Arya tergagap. Jangan berdusta. Kau rindu pada ibumu. Tanya titis anganten pula. Arya Saloka tertekun. Orang tua itu dapat menebak perasaannya dengan tepat, namun demikian ia agak malu juga mengiakan. Dan ketika Arya diam, bertanyalah titis anganten itu. Pamanmu ada? Ada, Eyang. Apakah Eyang mau bertemu dengan paman Mahesa Jenar? Tanya Arya pula. Tidak. Jawab orang tua itu sambil duduk di samping Arya. Aku hanya perlu kau. Ada sebuah berita untukmu. Arya menjadi tertarik pada berita yang dibawa oleh titis anganten itu. Berita pentingkah itu, Eyang? Tanya Arya. Sangat penting bagimu. Bagi ketentraman hatimu. Jawab titis anganten. Berita tentang ibumu. Arya terlonjak. Ibu? Ia menegaskan. Ya. Bagaimanakah dengan ibu? Ia tidak sabar lagi. Duduklah Arya. Dengarlah baik-baik. Aku akan bercerita tentang ibumu. Kata titis anganten perlahan-lahan. Arya duduk kembali. Ia menjadi sedemikian ingin segera mengetahui berita apakah yang akan disampaikan kepadanya. Ketika golongan hitam itu menyerbu pamingit. Titis anganten mulai. Pamingit sedang kosong. Pamanmu Lembusora dan adikmu Sawung Sariti berada di Banyu Biru. Mereka sedang bersiap-siap untuk menghadapi Laskarmu. Nah, dengan mudahnya golongan hitam itu dapat masuk ke dalam kota. Hampir tanpa perlawanan. Semua Laskarmu Pamingit yang ada lari cerai-berai. Tak ada seorang pun yang ingat untuk menyelamatkan Nyai Lembusora dan ibumu. Untunglah bahwa aku sejak semula selalu melihat kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Aku melihat persiapan-persiapan yang dilakukan oleh golongan hitam. Sehingga dengan demikian, aku sempat menyingkirkan bibik serta ibumu itu. Jadi ibuku selamat? Tanya Arya. Ya, ibumu selamat. Jawab Titis anganten. Tiba-tiba rongga dada Arya serasa tersumbat. Nafasnya menjadi sesak dan tidak setahunya ia berbisik. Tuhan Maha Besar. Kemudian Arya memutar duduknya dan bersucut kepada orang tua yang menyelamatkan ibunya itu. Sambil berkata, Tak dapat aku menyatakan betapa besar terima kasihku kepada yang Titis anganten. Orang tua itu tertawa nyaring. Kemudian tanpa berkata sepatah katapun ia berdiri dan berjalan pergi. Eyang! Arya mencoba memanggil. Tetapi Titis anganten tidak berhenti. Yang terdengar hanyalah deretawanya. Lamat-lamat kemudian terdengar ia berkata, Aku sudah mengantuk. Besok aku akan turut bertempur dengan eyangmu. Kembali Arya tertegun diam. Ia tidak sempat bertanya di mana ibunya sekarang. Namun ia percaya bahwa Titis anganten telah menempatkan ibunya itu di tempat yang aman. Dengan demikian, hati Arya Saloka menjadi agak tentram. Tidak perlu lagi ia mencemaskan nasib ibunya. Meskipun seandainya orang-orang golongan hitam nanti menghancur lomatkan pamingit. Demikianlah ketika malam menjadi semakin dalam. Arya pun segera masuk ke dalam pondok yang disediakan untuknya. Dilihatnya gurunya sedang tidur dengan nyenyaknya di samping kebuka negara. Di luar beberapa orang masih duduk berjaga-jaga. Tetapi malam itu Arya dapat tidur dengan nyenyaknya. Ia tidak peduli lagi apa yang terjadi atas dirinya besok pagi. Namun ia malam itu bermimpi indah. Ia melihat ibunya segar-bugar tersenyum kepadanya sambil berkata, Arya, sambutlah dengan kedua tanganmu hari akan cerah. Dan Arya tersenyum di dalam tidurnya. Pagi-pagi ia terbangun oleh kesibukan di halaman. Beberapa orang telah siap dengan senjata di tangan. Meskipun beberapa orang masih enak-enak menikmati minum air serai yang hangat. Dengan sekumpal gula kelapa, dilihatnya gurunya, Mahesa Jenar dan Kepukanigara pun sedang minum dengan segarnya. Cepat-cepat Arya mengambil air wudu. Sesudah sembah yang subuh, kemudian ia pun turut serta duduk di sekitar perapian sambil menghangatkan tubuhnya. Sebentar kemudian datanglah beberapa orang mengantar nasi hangat dengan serundeng kelapa dan sekumpal sambal wijen. Betapa nikmatnya mereka makan bersama sebelum mengadu nasib, berjuang di antara hidup dan mati. Nasi itu adalah mungkin sekali nasi yang terakhir yang dapat dinikmatinya. Kita berada di sayap kiri. Terdengar gurunya bergumam. Arya mengangguk sambil menelan sekumpal nasi lewat lehernya. Setelah mereka mengasuh sejenak, terdengarlah tengara dibunyikan. Laskar Banyu Biru itu pun segera bersiap dan berbaris menuju ke sawah di depan desa pengrantunan. Mereka dengan tidak menghiraukan lagi tanaman-tanaman yang sedang tumbuh, segera merapatkan diri dalam barisan. Beberapa orang pemimpin dari Laskar masing-masing segera menghadap ke Ageng Soradibayana untuk mendapat beberapa cara menghadapinya. Apabila mungkin, mereka harus memilih lawan. Jangan sampai ada korban sia-sia. Ketika sangka kalah berbunyi, barisan itu mulai bergerak. Dalam keremangan pagi, tampaklah barisan itu seperti seekor naga raksasa yang berenang di dalam air yang keruh. Di depan berjalan Laskar Pamingit, di bawah pimpinan Lembu Sura sendiri, dibantu oleh Sawung Sariti, Mulungan, dan Galunggung. Sedangkan di belakang, berjalan Laskar Banyu Biru, di bawah pimpinan Arya Saloka, dibantu oleh Bantaran, Penjawi, Jaladri, dan Sendang Papat, di tangan Arya Saloka, tergenggam rat-rat pusaka Banyu Biru, Kiai Bancak. Beberapa orang pengintai telah dikirim lebih dahulu untuk mengetahui di mana kira-kira orang-orang dari golongan hitam itu mempersiapkan diri. Biasanya mereka sama sekali tidak membuat garis-garis pertahanan yang tegas. Mereka bertempur di mana saja mereka ingin dan kapan saja mereka sempat. Tetapi jelas bahwa kali ini mereka berusaha sekuat-kuatnya untuk mempertahankan Pamingit. Bahkan mereka merasa bahwa lawan mereka telah separuh hancur, sehingga untuk menumpasnya tidaklah terlalu sulit. Tetapi agaknya pengawas mereka pun telah mengetahui kedatangan Laskar Banyu Biru, sehingga dengan demikian mereka menjadi heran. Apakah agaknya Arya Saloka telah menjadi gila? Apalagi kemudian, kedua Laskar itu berada di pangerantunan bersama-sama, tidak seperti yang mereka harapkan, bertempur satu sama lain. Tetapi dengan bangga atas kekuatan sendiri, Simar Rodra berkata, kalau di dalam Laskar Banyu Biru itu ada Mahesa Jenar, akulah lawannya, sebab ia telah membunuh menantuku. Beberapa lama kemudian, pengintai dari Pamingit itu pun melaporkan kepada Ki Ageng Soradipayana, bahwa orang-orang golongan hitam itu tidak bergerak dari kepandang. Namun orang-orang mereka yang di sumber panas pun telah ditariknya. Mereka memusatkan kekuatan di satu tempat untuk menghadapi Laskar Pamingit dan Banyu Biru. Demikianlah ketika mereka telah berhadap-hadapan dengan desa kepandang, Ki Ageng Soradipayana pun menghentikan Laskarnya. Kemudian diperintahkannya Laskar Pamingit dan Banyu Biru membentuk gelar perang sapit urang. Laskar Pamingit dan Laskar Banyu Biru itu pun segera bergerak dalam garis yang menebar. Laskar Pamingit di sayap kanan, Laskar Banyu Biru di sayap kiri, yang masing-masing merupakan sapit dari seekor udang raksasa, yang siap menerekam lawannya. Di pusat gelar yang justru tidak terlalu banyak, tampaklah beberapa bagian Laskar Pamingit dan dua orang yang berdiri lepas dari gelar, masing-masing Ki Ageng Soradipayana dan Titis Anganten. Sedang Mahesa Jenar dan Kebukanigara berada di muka Laskar Banyu Biru, sapit sebelah kiri di bawah pimpinan Arya Saloka. Di hadapan mereka berjajar rapat di tepi desa kepandang, orang-orang dari golongan hitam. Mereka pun agaknya telah mengerahkan segenap Laskar mereka. Mereka sama sekali tidak membentuk gelar apapun, karena itu mereka dapat menyerang kemana saja mereka inginkan. Tetapi ketika orang-orang dari golongan hitam itu melihat gelar lawannya, mau tidak mau mereka pun harus menyesuaikan diri mereka, melawan bagian-bagian yang terberat dari orang-orang yang terkuat. Ketika di timur cahaya matahari sudah semakin terang, sebelum bola api itu muncul di wajah-wajah langit, kedua Laskar itu pun telah berhadap-hadapan dalam kesiagaan tempur. Jarak mereka sudah tidak begitu jauh lagi, sehingga mereka dapat melihat dengan jelas siapakah yang berada di pihak masing-masing. Di muka barisan Laskar golongan hitam itu berdiri beberapa orang pemimpin mereka yang dengan tertawa-tawa menanti kedatangan lawan. Mereka itu adalah pasing singan dengan jubah abu-abunya, si Marodra yang kali ini lengkap dengan kulit harimau hitamnya, namun ia tidak mengenakan topengnya. Naga pasah, naga dari Nusa Kambangan, surah sarunggi dari rawa pening yang menyimpan dendam tiada taranya atas kematian muridnya, sepasang uling dari rawa pening, dan hantu dari gunung cerme, Bukil Kaliki. Adakah Laskar Banyu Biru turut serta? Tanya Bukil Kaliki kepada pasing singan. Ya, tetapi tak seberapa. Mereka tak akan berarti apa-apa menghadapi Laskar kita. Jawab pasing singan. Namun yang harus mendapat perhatian adalah Mahesha Jenar. Si Marodra tertawa. Biarlah aku selesaikan. Katanya, pasing singan mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun ia ragu. Si Marodra belum tahu sampai di mana tingkat kemajuan yang telah dicapai oleh Mahesha Jenar. Namun demikian ia berdiam diri. Mudah-mudahan Si Marodra benar-benar dapat menandingi. Sekarang mereka mendapat bantuan anak gila dari Banyu Biru itu. Sungguh suatu perbuatan yang tak dapat aku mengerti. Kenapa Arya Saloka tidak saja merebut tempatnya kembali? Kenapa justru ia membantu Pamingit? Tanya Surah Sarunggi. Ia benar-benar gila. Jawab pasing singan. Sedang perhitungan kita memang terlalu cepat satu hari saja. Kalau kita tunda serangan kita dengan satu hari, keadaannya akan lain. Laskar Banyu Biru dan Pamingit pasti sudah bertempur. Tetapi bagaimanapun juga, tak ada bedanya. Kita pasti akan melawan kedua-duanya sekarang atau besok. Bahkan kehadiran Laskar Banyu Biru itu akan mempercepat penyelesaian. Naga basa mengangguk-angguk sambil berdesis, tepat seperti desis seekor naga. Siapakah yang harus dilawan dari mereka? Seperti kemarin dulu, jawab pasing singan. Surah dibayana, titis anganten. Dan sekarang tambah satu lagi, Mahisa jenar. Tetapi agaknya si Marodra ingin menyelesaikan. Tiba-tiba kening mereka berkerut ketika mereka melihat seseorang yang dengan serta-merta menerobos masuk dalam Laskar Pamingit. Hei! Seru bukil kaligi. Orang gila itu datang pula. Mereka menjadi terdiam. Namun kehadiran satu orang di dalam barisan Pamingit itu benar-benar diperhitungkan. Demikianlah ki ageng surah dibayana sendiri terkejut atas kehadiran seorang sahabat lamanya. Namun terbersih telah kegembiraan di hatinya. Dengan kehadiran orang tua ini, sedikit banyak akan dapat mengubah keseimbangan Laskar di kedua belah pihak. Karena itu, dengan tersenyum ia menyambut kedatangan orang itu dengan penuh gairah. Selamat datang, Danyang Gunung Kidul. Eh, aku hampir terlambat. Jawabnya, agaknya orang banyu wangi itu telah ada pula di sini. Titis Anganten tertawa. Kau terlalu malas? Jawabnya, aku yang berjarak ribuan tongkak telah datang lebih dahulu. Danyang Gunung Kidul itu adalah ki ageng pandan alas. Beliau tertawa sahutnya. Kerjamu tidak ada lain kecuali berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Sedang aku masih harus menunggu jagung tua. Ah, orang yang hidupnya terikat pada tanaman jagung. Kalau dunia ini akan meledak, kau masih saja menunggu jagungmu? Selagi ageng surah dibayana, Ki ageng pandan alas tertawa. Namun ia sudah berjalan pula di samping ki ageng surah dibayana. Nah, pilihlah aku lawan. Katanya, Terserah kepadamu. Jawab ki ageng surah dibayana. Yang bongkok? Yang berkulit macan? Yang berkepala besar atau yang mana? Mana saja yang terdekat? Jawab ki ageng pandan alas seenaknya. Tetapi meskipun demikian, Dalam waktu yang cepat ia telah berhasil menilai lawan-lawannya. Ia benar-benar terkejut ketika ia melihat Mahisa Jenar berdiri di sapit sebelah kiri. Namun ia agak tentram setelah dilihatnya putut karang jati yang bernama pula Kepukanigara. Ia telah mengenalnya sebagai putra ki ageng pengging sepuh di bukit karang tumaritis. Ia berdoa di dalam hatinya. Mudah-mudahan kedua orang itu dapat menempatkan diri sebaik-baiknya. Sehingga kedua-duanya tak menemukan citra. Juga ia berdoa mudah-mudahan Arya Saloka dapat membawa dirinya di antara laskarnya. Sesaat kemudian, Kedua laskar itu telah mencapai jarak yang menentukan. Sebelum laskar pamingit mulai, Terdengarlah orang-orang laskar itu berteriak nyaring, Sambil berloncatan menyerbu. Sementara itu ki ageng lembu sorah segera menggerakkan tangannya yang telah menggenggam pedangnya yang besar sekali. Memberi aba-aba kepada laskarnya untuk bertempur. Tanda itu segera diteruskan oleh Sawung Sariti, Pulungan dan Galunggung. Mereka pun memutar pedang masing-masing di udara sebagai perintah untuk bertempur. Di sayap kiri, Tampaklah berkilauan tombak pusaka di tangan Arya Saloka. Dengan tekat yang bulat, Ia telah menyerahkan dirinya untuk melakukan pengabdian. Dengan doa di dalam hati, Tuhan akan menyertai kami dan memberkahi pengabdian kami. Ketika ia mengangkat tombaknya, Berkilat-kilat pulalah pedang bantaran, Penjawi dan tombak bermata dua di tangan Jaladri. Mereka meneruskan aba-aba Arya Saloka Kepada laskar mereka yang bergerak sebagai sapit kiri dari gelar sapit urang. Sesaat Arya Saloka melihat bantaran beserta laskarnya mendesak maju, Mereka melingkar untuk kemudian menyerang dari lambung. Tetapi orang-orang dari golongan hitam itu tidak mempergunakan gelar tertentu. Sehingga mereka pun menghambur menyerang laskar bantaran dari arah yang mereka sukai. Meskipun demikian, Bantaran tidak menjadi bingung. Ia tetap bertempur dalam gelar kiri. Laskarnya yang bersenjata pedang dengan perisai di tangan kiri, Bertempur seperti banteng-banteng yang tangguh. Demikian juga laskar Jaladri di bagian tengah sapit kiri. Laskar yang sebagian besar bersenjata tombak ini pun, Bertempur dengan semangat yang menyala-nyala. Mereka sadar betapa orang-orang dari golongan hitam itu harus dimusnahkan. Sebab satu saja mereka tinggal akan dapat merupakan benih buat masa datang. Sedang laskar penjawi berada dekat dengan induk pimpinan. Seperti juga penjawi sendiri, Laskarnya bertempur tanpa mengenal takut. Meskipun mereka sadar bahwa orang-orang dari golongan hitam itu Dapat berbuat hal-hal di luar batas-batas peri kemanusiaan. Namun justru karena itulah, Maka mereka harus dimusnahkan. Ki Ageng Sora Dipayana sendiri, Masih berdiri di antara kedua pihak yang sudah terlibat dalam pertempuran itu. Ia melihat keadaan di sekelilingnya, Kemudian pandangannya menebar ke segenap penjuru pertempuran. Di sebelah kirinya, Tidak terlalu jauh, Ia melihat Ki Ageng Pandan alas menyusup ke dalam daerah pertempuran Untuk mendekati Pasing Singan. Agaknya ia benar-benar ingin tahu Apakah Pasing Singan ini benar-benar Pasing Singan sahabatnya dahulu. Ia masih ingat, Di alun-alun Banyu Biru, Ia pernah bertempur dengan Pasing Singan itu. Meskipun Pasing Singan itu mempunyai pusaka-pusaka Dengan ciri-ciri khususnya, Namun ia tetap meragukannya. Demikianlah supaya kedatangannya di pangerantunan ini ada juga hasilnya, Apabila ia benar-benar dapat mengetahui Siapakah yang bersembunyi di balik topeng yang jelek itu. Ki Ageng Pandan alas menyesal Bahwa ketika ia dengan tergesa-gesa berangkat dari Gunung Kidul, Ketika didengarnya kabar tentang kerusuhan di Banyu Biru, Yang ternyata seterusnya berkembang menjadi kerusuhan-kerusuhan di Pamingit dan Pangerantunan, Tidak diajak serta muridnya Sarah Yuda, Yang setidak-tidaknya akan dapat membantu memperingan pekerjaan Laskar Pamingit dan Banyu Biru. Tetapi yang didengarnya semula adalah persoalan yang lain, Persoalan antara Banyu Biru dan Pamingit. Di arah yang lain, Ia melihat titis Anganten berdiam diri sambil tersenyum-senyum. Orang itu pun agaknya sedang menikmati kesibukan pertempuran itu. Ia menunggu saja siapakah yang akan datang kepadanya. Hanya sekali-kali ia harus bergerak menghindari serangan dari Laskar Golongan Hitam, Yang menyangka bahwa titis Anganten itu dapat dikenainya dengan mudah. Para penyerang itu menjadi kecewa setelah mereka sadar, Bahwa yang berdiri di hadapannya adalah titis Anganten. Karena itu segera mereka mencari sasaran lain dan menyerahkan titis Anganten itu kepada para pemimpin mereka. Namun sesaat kemudian, Ia melihat titis Anganten itu tertawa, Sambil meloncat maju menyongsong seorang yang bertubuh tegap tinggi dan berkepala besar. Surah Sarunggi dari Rawa Pening. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Chris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!